Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam anak-anakku yang di rumah Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya Amin Nah, anak-anak Hari ini Ustaz Adina Akan mengajak kalian untuk menghafalkan surat al-invitor Disimak ya Kemudian silahkan diikuti A'udhu millahi minas syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Iza s-sama'un fatarat Wa'idha al-kawakib untafarat Wa'idha al-bihar fudjirat Wa'idha al-kubur bu'athirat Alimat nafsumma qoddamat wa'akhkharat Ya ayyuhal insan ma'gharaka bi'rabbikal karim Al-adhi khalakaka fa'sawaaka fa'adalak Fi ayyuhal insan ma'gharaka fa'adalak Ya ayyuhal insan ma'gharaka fa'adalak Ya ayyuhal insan ma'gharaka fa'adalak Yaslawunaha yawmat deen Wa'amahum anha bi'gha'ibin Wa'amahum anha bi'gha'ibin Wa'amahum anha bi'gha'ibin Thumma ma'adraka ma'yawm anha bi'gha'ibin Yawma la tamliku nafsul linafsin shay'a Wa'amru yawma'idhi lillah Sodaqallahul azim Nah anak-anak itu tadi adalah surat Al-Nivitor Ayat 1 sampai 19 yang sudah dibacakan oleh Ustaz Adina Nah anak-anak kelas 2 yang hebat Tentu semuanya inginkan jadi Hafiz dan Hafizah Kalau gitu jangan lupa tetap dimuraja di rumah ya Bersama ayah atau bunda Nah sebelum Ustaz Adina akhiri Ustaz Adina mengingatkan Don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to recite holy Quran Don't forget to study at home And be careful Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh